Erdogan kritik NATO soal Ukraina, sikap barat ke Rusia ngawur. Bu savaş biter mi, bitmez mi? Biz bunun gayreti içerisindeyiz. Ama görünen o ki, çok kısa zamanda biteceği de bu iş benzemiyor. Ama Rusya'yı hafife alanlara da söylüyorum, yanlış yapıyorsunuz. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Şu anda Rusya doğal gazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa'da yükseldi. Şimdi herkes kara kara düşünüyor, bu kışı nasıl atlatacağız? Bunları daha önce niye düşünmediniz? Elinde bu kadar önemli bir değer var Rusya'da. Bunları daha önceden düşünmeniz gerekirdi. Birisi diyor ki, ben Ukrayna'ya şu kadar parasal destek verdim. Öbürü diyor, ben şu kadar destek verdim. Peki nerede bu para? Bu da sadece laf olaberi gelen. Tercümeleri inşallah doğru yapıyoruz. E bu da sıkıntılı. Ve silahlar gönderildiği söyleniyor. Ne kadar hurda varsa bu hurdaları Ukrayna'ya gönderiyorlar. Presiden Turki Sayyip Tayyip Erdogan mengkritik negara-negara mitranya yang juga anggota Parta Pertahanan Atlantik Utara yang dikenal dengan NATO. Ia menilai sikap negara-negara barat anggota NATO ke Rusia benar-benar ngawur atau salah. Pernyataan itu Erdogan sampaikan saat bertemu PM Serbia Alexander Vuvik di Biograd. Ia mengatakan tak menemukan sikap bijak barat terhadap Rusia. Saat konferensi PES pada Rabu 7 September, Erdogan mengatakan barat mengikuti kebijakan berdasarkan provokasi. Ia kemudian berujar bahwa tak perlu menyebutkan nama, tetapi ada beberapa negara barat yang pendekatannya tidak benar. Orang nomor satu di Turki itu menegaskan jika pemerintah suatu negara mengambil kebijakan berbasis provokasi maka tidak akan membuahkan hasil. Erdogan juga mendesak sejumlah negara barat mengambil kebijakan yang seimbang dan menuai hasil. Seperti misalnya perjanjian ekspor gandum yang disepakati Juli lalu atau mengunjungi kedua negara yang berkonflik Rusia dan Ukraina. Sebelumnya barat ramai-ramai melancarkan sanksi ke Rusia. Beberapa diantaranya sanksi ekonomi, perdagangan, hingga penerbangan. Terbaru, negara G7 mencoba menerapkan batas harga terhadap impor minyak Rusia. Sejak invasi, Rusia menawarkan minyak dengan potongan harga alias lebih murah dari biasanya. Sebagai balasan atas rentetan sanksi Rusia bakal menghentikan memasok gas dan minyak ke negara yang memberi batasan harga. Terlepas dari sanksi Rusia, Erdogan juga mengomentari kiriman senjata dari barat yang terus mengalir untuk Ukraina. Ankara juga pernah menjual sejumlah drone bakar tiar ke Kiev. Aliran senjata itu turut memperpanjang perang yang berkecamuk di Ukraina alih-alih mendesak negoisasi damai. Tak ada pemenang dalam perang semacam ini, tetapi akan ada banyak kekalahan besar. Banyak orang kehilangan nyawa mereka dan ada juga ongkos perang, ucap Erdogan dikutip Rusia Today. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negoisasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negoisasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Fufik yang juga hadir dalam konferensi itu, mengatakan musim dingin yang akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya. Namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Fufik mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin, bahkan juga musim dingin kutub. Orang nomor satu di Turki itu menegaskan jika pemerintah suatu negara mengambil kebijakan berbasis provokasi, maka tidak akan membuahkan hasil. Erdogan juga mendesak sejumlah negara barat mengambil kebijakan yang seimbang dan menuai hasil. Seperti misalnya perjanjian ekspor gandum yang disepakati Juli lalu atau mengunjungi kedua negara yang berkonflik Rusia dan Ukraina. Sebelumnya, barat ramai-ramai melancarkan sanksi ke Rusia. Beberapa diantaranya sanksi ekonomi, perdagangan, hingga penerbangan. Terbaru, negara G7 mencoba menerapkan batas harga terhadap impor minyak Rusia. Sejak invasi, Rusia menawarkan minyak dengan potongan harga alias lebih murah dari biasanya. Sebagai balasan atas rentetan sanksi Rusia bakal menghentikan memasok gas dan minyak ke negara yang memberi batasan harga. Terlepas dari sanksi Rusia, Erdogan juga mengomentari kiriman senjata dari barat yang terus mengalir untuk Ukraina. Ankara juga pernah menjual sejumlah drone bakar tiar ke Kiev. Aliran senjata itu turut memperpanjang perang yang berkecamuk di Ukraina alih-alih mendesak negoisasi damai. Tak ada pemenang dalam perang semacam ini, tetapi akan ada banyak kekalahan besar. Banyak orang kehilangan nyawa mereka dan ada juga ongkos perang, ucap Erdogan dikutip Rusia Today. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negoisasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negoisasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu, Fufik yang juga hadir dalam konferensi itu mengatakan musim dinginnya akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya. Namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Fufik mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin. Bahkan juga musim dingin kutub. Ia menegaskan kebijakan Ankara adalah mencari cara agar konflik segera berakhir. Turki tengah berupaya menjadi juru damai Rusia-Ukraina. Putaran negoisasi kedua negara ini bahkan beberapa kali berlangsung di negara pimpinan Erdogan. Namun semua negoisasi itu gagal mencapai gencatan senjata. Sementara itu Fufik yang juga hadir dalam konferensi itu mengatakan musim dinginnya akan segera datang menjadi musim yang sangat dingin karena krisis energi imbas perang Ukraina. Serbia memang mengecam invasi Rusia ke negara tetangganya. Namun mereka menolak menjatuhkan sanksi ke Moskow. Fufik mengatakan jika seseorang benar-benar berpikir mengalahkan Rusia secara militer, maka harus bersiap tidak hanya dingin untuk musim dingin, bahkan juga musim dingin kutub. Terima kasih telah menonton!